Pemengkap Klaten menggelar rapat kerja daerah atau rakerga dan rembuk stunting di pendopo pemengkap setempat. Bupati mentargetkan stunting di Kabupaten Klaten hanya di bawah 10%. Rapat kerja daerah dihadiri Bupati Serimbul Yani, Sekda Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, OPD, Puskesmas, Camat, Kepala Desa, dan Penggerak PKK. Berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, presentasi stunting di Klaten pada 2023 sebesar 13,9%. Atau mengalami penurunan di bulan Mei tahun 2024 menjadi 12,7% atau turun 1,2%. Meski demikian, Bupati Klaten tetap menargetkan kasus stunting di angka di bawah 10%. Seluruh anak di Kabupaten Klaten harus mendapat perhatian terkait asupan gizi agar anak-anak tumbuh berkembang sehat dan berkualitas. Dengan upaya yang dilakukan, mulai sosialisasi hingga penimbangan secara serentak menggandeng TPPKK di tingkat desa hingga Kabupaten. Termasuk kerjasama dengan Puskesmas, memberi edukasi calon pengantin, mendampingi LC Mil dan pasangan usia subur edukasi ibu hamil dan bayi. Kegiatan mendapat apresiasi BKKBN Jawa Tengah terkait komitmen Pemkap Klaten, mensukseskan program bangga kencana dan penurunan stunting. Kami atas nama jajah para penolongan program menyenangkan, atas nama BKKBN perwakilan BKKBN Jawa Tengah, berjalan serta penjepatan penurunan stunting. Saya minta kepada rembuk stunting ini, ini bukan sekedar seremonial belaka, tapi bagaimana eksen tindak lanjutnya untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten-Kelaten menjadi 10% ke bawah. Seperti target saya, karena anak-anak ini harus kita berikan perhatian, asupan gisi yang tentunya baik, sehingga tumbuh kembang anak-anak ini menjadi tumbuh kembang yang sehat, yang berkualitas, sehingga menjadi generasi penerus yang hebat untuk Kelaten dan Indonesia. Turunnya satu digit sekian, saat ini menjadi 12,7% angka stunting di Kabupaten-Kelaten. Targetnya 10% ke bawah. Kita memberikan sosialisasi, kita laksanakan penimbangan secara serentak, kita kerjasama dengan organisasi wanita terutama di tim menggerak BKK, BKK-BK Kabupaten, Kecamatan, sampai Dasar Wismanya. Kita juga kerjasama dengan jajaran dinas kesehatan terutama kepada jajaran puskesmas untuk bisa memberikan sosialisasi, bagaimana memberikan asupan, memberikan perhatian kepada anak-anaknya secara baik dan benar. Rakerda dan Rembuk Stunting ini sendiri adalah kita untuk membuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di dalam meningkatkan akses maupun penelayanan, terutama di dalam pengendalian penduduk, sehingga program bangga kencana bisa terwujud di Kabupaten-Kelaten, dan juga komitmen bersama di dalam penurunan stunting di Kabupaten-Kelaten, di mana sesuai yang disampaikan oleh Ibu Bupati, bahwa target Kabupaten-Kelaten untuk tahun 2024 ini adalah 10%, dan saat ini sampai dengan bulan Juni ini untuk Kabupaten-Kelaten sendiri stuntingnya saat ini adalah 12,7%, di mana tahun 2023 kemarin 13,9%. Jadi dengan perjuangan teman-teman di lapangan, Alhamdulillah stunting di Kabupaten-Kelaten ini turun 1,2%. Dalam kegiatan ini turun dikelar penandatanganan kesempakatan Rembuk Stunting dan Dialog Bersama Pemerintah Pusat, Daerah, dan Mitra Kerja untuk penguatan komitmen peningkatan kualitas pelayanan pergerakan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting. Dari Klaten, Saiful FNDI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!